Alhamdulillah, Allah Meski pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2023, namun sebagian besar warga kota Padang telah merayakannya pada hari Rabu. Seperti yang terlihat di Masjid Raya Ampang, Kecamatan Kuranji, kota Padang, masyarakat mulai berdatangan sejak pagi hari. Mereka memadati masjid, teras masjid, bahkan hingga meluber ke badan jalan. Salat Idul Adha dimulai sekitar pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Imam Masjid Raya Ampang mengatakan digelarnya Salat Idul Adha hari Rabu karena jemaah haji telah melaksanakan wukuf di Arafah pada hari Selasa. Dan hari Rabu ini di Arab Saudi juga telah melaksanakan Salat Idul Adha. Di Raya Ampang ini insya Allah kena memang patokan pertama mungkin kena di Saudi juga, sebagian negeri Arab juga hari ini, hari kemarin mereka sudah melaksanakan wukuf di Arafah dan hari ini juga di Saudi juga sudah melaksanakan Salat Id. Itu mungkin dasar yang pertama di masjid kita ini, pengurus kita dan jemaah kita, masyarakat kita melaksanakan Salat Id hari ini. Selain itu, keputusan Ormas Islam Muhammadiyah yang menetapkan tanggal 9 Zulhijjah jatuh pada hari Rabu, tanggal 28 Juni, juga menjadi landasan digelarnya Salat Idul Adha pada hari Rabu. Robi Ham melaporkan dari Padang.